Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora berbuntut panjang dan masih menjadi topik pembicaraan hangat Bagaimana tidak kesalahan fatal seorang Rizky Bilar yang telah ketahuan selingkuh kemudian menganiaya Lesti Kejora disinyalir akan menghancurkan karir keartisannya Ya Rizky Bilar pria medan yang sebelum dekat dengan Lesti ini terseyok-seyok menetik karir di dunia entertainment Indonesia Meski di awal karirnya keluar sebagai pemenang kontes model sebuah majalah pada tahun 2011 namun itu tidak cukup membawanya ke puncak popularitas Kabarnya Rizky Bilar selalu gagal casting untuk mendapatkan peran sinetron ataupun film Barulah tahun 2015 Rizky Bilar mulai muncul dalam peran-peran kecil sebagai figuran di beberapa sinetron tanah air Dan itu pun tidak cukup mengangkat nama seorang Rizky Bilar di peta persaingan dunia hiburan tanah air Baru sekitar tahun 2016 ketika Rizky Bilar dipertemukan dengan Lesti Kejora dalam salah satu acara talk show yang dipandu Tukul Arowana namanya mulai mencuat Dari saat itu penggemar Lesti selalu menjodohkan Lesti dan Bilar Terlebih saat itu Lesti Kejora baru saja putus dari rekannya sesama alumni ajang pencarian bakat Rizky 2R Harus diakui orang mulai mengenal Rizky Bilar setelah dia dekat dengan Lesti Kejora Apalagi setelah keduanya tunangan hingga menikah nama Rizky Bilar biarpun sejajar dengan artis lainnya yang telah menitikari terlebih dahulu dan mencapai puncak popularitas Mau tidak mau stigma kalau Rizky Bilar tenar karena Lesti terus melekat Bahkan keberuntungan Rizky Bilar sepertinya memang ada pada diri istrinya Lesti Kejora Bilar pun seolah menjelma menjadi artis besar dan banyak penggemar Kehidupannya pun berubah Mbak Sultan dengan segala kemewahan dan kekayaan yang dimilikinya Dan kini setelah menjadi pusat pemberitaan karena kasus KDRT terhadap Lesti Bagaimanakah nasib Bilar di dunia keartisannya? Menarik untuk dibahas Karena dengan perselingkuhan yang dilakukan Bilar Kemudian kasus KDRT yang dilakukannya terhadap Lesti Jelas seolah-olah Rizky Bilar menggali kuburannya sendiri untuk mengenggelamkan karir keartisannya Karena Lesti nama Bilar terangkat dan populer Dan kini karena tindakan kasar terhadap Lesti pula Nama Rizky Bilar hancur dicacimaki oleh seluruh Indonesia Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini Seolah sudah tidak ada tempat untuk seorang Rizky Bilar berkarya di dunia hiburan Selain berita keji tentang KDRT yang dilakukannya Begitulah hukum sosial kita Siapapun pelaku KDRT dan berani merendahkan perempuan Maka bersiaplah untuk jatuh sedalam-dalamnya kejurang kehancuran Terlebih beberapa saat setelah kasus KDRT Bilar mencuat Komisi penyiaran Indonesia atau KPI Mengeluarkan himbauan untuk tidak memberikan ruang dan tempat kepada pelaku KDRT Baik di televisi ataupun di radio Itu artinya jika Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT Maka bersiaplah dia akan kehilangan kesempatan dan job sebagai artis Terbukti tanggal 4 Oktober stasiun televisi Indosiar Sudah mengeluarkan pengumuman membacklist seorang Rizky Bilar dari sejumlah programnya Bahkan Rizky Bilar pun langsung dipecat dari host ajang pencarian bakat yang ditayangkan Indosiar Tindakan ini bukan tidak mungkin juga akan diikuti oleh TV-TV lainnya Sehingga sosok Rizky Bilar tidak akan pernah muncul lagi Itu artinya tamat sudah karir keartisan Rizky Bilar Padahal kita tahu bagaimana dia merintis dan memimpikan dikenal banyak orang di dunia hiburan tanah air Dan sekarang semua ketenaran, keberuntungannya sebagai artis yang kenal hilang begitu saja Dulu masih dipuja-puja dan dieluk-elukan Kini nama Rizky Bilar habis dihujat oleh seluruh Indonesia Karena tindakan bodohnya terhadap istrinya sendiri Lesi Kejorak Dan kini ada satu persatu borok Rizky Bilar sebelum terkenal menjadi artis Dikuliti oleh sejumlah televisi dan juga netizen di tanah air Sungguh malang memang nasib Rizky Bilar Hanya karena tindakan bodoh dan terkutuknya Dia harus kehilangan nama besar, ketenaran, pekerjaan, dan juga kesempatan sukses Hanya seumur jagung, karir keartisan, dan nama besar seorang Rizky Bilar Dan sekarang bersiaplah untuk tenggelam hancur karena perbuatannya Sementara itu dukungan untuk Lesi Kejorak terus mengalir Baik dari keluarga, rekan sesama artis, dan juga penggemar dari seluruh tanah air Salut juga dengan Lesi yang sudah berani speak up KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar Dan mungkin saja tindakan Rizky Bilar kemarin bukan hanya sekali saja Dan bisa diprediksi bahwa Rizky Bilar adalah sosok yang temperamen dan juga kasar terhadap istrinya sendiri Dalam hal ini adalah Lesi Kejorak Bisa jadi, KDRT kemarin adalah puncak tindakan kasar keji Rizky Bilar terhadap istrinya sendiri Dan bisa jadi, cowok tampan ini sering juga bertindak kasar terhadap istrinya sendiri Yaitu Lesi Kejorak Akhir dari kasus ini berbanding terbalik dengan Rizky Bilar Diduga karir Lesi akan semakin melejit Selain karena memiliki suara indah di dunia musik yang digelutinya Lesi juga semakin mendapat simpati dan dukungan dari warga plus 6-2 Itu artinya terbuka kesempatan bagi seorang Lesi untuk tetap dikenal dan menancapkan diri sebagai seorang penyanyi berbakat Dan kabar terakhir, Rizky Bilar mangkir dari panggilan kepolisian Sementara itu, Lesi Kejorak kabarnya saat ini tengah menunaikan ibadah umroh Saya Dimas Fak, terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb